Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita masih di modul yang ke-9 mengenai BOF Inilah proses pemurian yang dilakukan di BOF Jadi proses BOF ini digunakan untuk mengurangi kandungan dari karbon Yang tadinya 4-4,5% Menjadi sekitar 0,03% kandungan karbonnya Kemudian silikonnya yang tadi bisa sampai 1% Menjadi sekitar 0,01% Kemudian mangan yang 0,6-0,8% Menjadi 0,2% Pospor Kalau misalkan kita lihat sebelumnya yang bisa sampai yang paling tinggi itu bisa sampai 1% Di proses diposporisasi ini di BOF bisa mendekati 0,08% Atau kurang dari 0,08% Kemudian sisanya adalah pesi, pesi itu meningkat dari 92% karena yang lain itu berkurang Menjadi 99,7% Karena ini meningkat kadarnya atau yang lain berkurang Tadinya masuk katakanlah 310 ton Begitu jadi badannya sekitar 10 tonnya terlebih dari 10 tonnya hilang Menjadi gas dan juga menjadi strike Pertama karbon ini menjadi gas Yang membuat produknya menjadi kurang Jadi yieldnya kira-kira sekitar 95% Kasarnya ya Ada 100 ton Karena 5% yang hilang Yang ini pengotor-pengotornya Dan juga termasuk pesi sedikit juga akan masuk ke dalam strike Itu yang akan menyebabkan Untuk 100 ton Port metal yang kita masukkan Produknya menjadi 95 ton 5 tonnya hilang Pasal proses penghubusan oksigen ini Terjadi proses pemurnian Yang kamu bisa digambarkan secara detail Karbon akan menjadi gas CO Kemudian silikon akan menjadi SU2 Banggan menjadi MNO P menjadi P25 Ada FE yang menjadi FEU Yang akan masuk ke dalam strike Karena proses penghubusan oksigen Oksigen itu tidak bisa membedakan Oh ini FE, saya tidak boleh berhasil dengan FE Saya hanya bisa berhasil dengan motor Terutama di daerah yang dekat dengan jet Seperti dengan hotspot Oksigennya kena dengan lelehan Begitu di daerah disitu Silikonnya sudah habis Menunggu transfer berikutnya di tempat lain Atau karbon disitu sudah selesai bereaksi Kalau misalnya tidak ada karbon Tidak ada silikon Oksigen ini langsung berhasil dengan E Jadi pasti ada FE yang akan masuk ke dalam strike Kemudian selain itu di bagian akhir proses Ada oksigen yang masuk ke dalam metal Di tengah-tengah juga ada Kalau misalnya karbonnya sudah berkurang Di situ ya di hotspotnya Terus saja FEU dan juga oksigen ini Yang akan mengantar oksigen ke tempat lain Sehingga prosesnya menjadi merata Proses dikarbonisasi Perasaan reaksi tersebut Ini adalah kira-kira panas yang bisa dikonsertikan Setiap 0,1% silikon Yang bereaksi menaikkan temperatur kira-kira 30 jelas Bayangkan kalau 1% Itu bisa menaikkan temperatur 330 jelas Jadi kita sudah mendapatkan temperaturnya 1660 jelas Tampak kita pertimbangkan ada kira-kira-kira Kemudian kalau misalnya ada karbon Karbon ini sudah saja jelas 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 Bayangkan 4% 4 kali 10 kali 11 0,1% 4 artinya 4 dikali dengan 10 Dikali dengan 11 Sekitar 140 jelas Jadi ini dua Sudah lebih dari 2.000 jelas Makanya butuh cooling Butuh scrap sebagai pendingin Tanpa scrap Terus kita tempelannya lebih dari 2.000 jelas Terus kita juga kita langsung mempertimbangkan penambahan flux Yang itu juga tidak begitu banyak Kemudian reaksi pembutuhan flux Reaksi pembutuhan scrap dari CIO Dan juga reaksi esotermik setikut Reaksinya semua esotermik terjadi disini Makanya butuh pendingin Yang namanya scrap sebagai coolingnya Jadi disini masuk tempelannya 1.300 jelas 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 Dia akan berasih dengan karbon, karbonnya selesai di derah-derah di sini, dia langsung reaksi dengan FU dan juga di sini akan menyebabkan oksigennya larut masuk ke metal. Karena oksigennya tidak bisa menunggu, padahal silicon itu masih jauh di sini, transport ke situ ya, dan juga karbon yang berikutnya, kalau misalnya siliconnya habis, sekarang karbon yang bereaksi, muncul CO. Kalau misalnya karbonnya itu masih jauh, tentunya FU yang akan masuk ke lampside. Jadi FU ini juga punya positif, FU ini dan juga oksigen ini yang akan mengantarkan oksigen ke tempat lain. Jadi FU ini memberikan oksigen ke tempat lain, sehingga di situ silicon bisa bereaksi dengan oksigen menjadi SI2, kemudian EU, FE-nya kembali lagi menjadi metalnya. Itu terjadi di bagian yang jauh dari oksigen di sini, dari hotspot, jadi daerah yang langsung kena dengan oksigennya di daerah di sini. Jadi seperti ini reaksinya, di dalam DOF, dan reaksi itu berlangsung dengan sangat cepat. Kemudian kalau misalkan siliconnya sudah mau habis, ini ada MN, MNO, juga bisa bereaksi dengan silicon membentuk MN dan juga SI2, kemudian karbon juga bisa bereaksi dengan FU ini membentuk SI2 di tempat yang lain. Jadi itu fungsi dari FU yang sebelumnya terbentuk di daerah di sini, di daerah di sini terbentuk FU, kemudian FU ini akan ditransfer ke daerah yang lain yang benar-benar untuk mempercepat proses pemurnian di dalam DOF ini. Kemudian dia juga bisa mengikat pospor, jadi pospor akan teroksidasi menjadi P2O5, ditambahkan CAU, CAU itu akan meningkat P2O5. Ini juga fungsi dari FU yang terdapat dalam proses pengurusan oksigen di DOF. Jadi di pospor oksigen, daerah yang kena dengan oksigen, kalau misalnya ada silicon, dia akan berhasil dengan silicon. Kenapa silicon? Kita lihat kembali ke diagram kami ini. Karis silicon itu ada di paling bawah, jadi SI ditambah dengan U2, masukkan CAU, kemudian inilah garis karbonnya, bergantung pada temperatur. Kalau misalnya temperaturnya tinggi, baru karbonnya itu bisa bereaksi, kalau misalnya temperatur rendah, biasanya pendulu yang bereaksi membentuk CAU. Nah itu baru di temperatur tinggi, karbon bereaksi. Atau setelah silikonnya habis, temperatur rendah juga tinggi, di situ baru karbonnya bereaksi. Manggan juga bisa bereaksi setelah silikonnya habis, kemudian setelah itu kusi itu, karena begitu ini tidak ada, karbon tidak ada, kemudian silikon tidak ada, mangan juga tidak ada di sekitar hosport atau tempat di mana oksigennya langsung kena dengan metalnya, di situ FE akan teroksidasi. Tapi FE akan membawa oksigen ke tempat lain-lain. Nah biasanya untuk reaksi menghilangkan pospor ini, baru terjadi di bagian akhir dari proses LB converter ini, di mana FE menjadi FEU itu sudah banyak dalam stack-nya, dan juga temperatur yang sudah tinggi, dan juga kandungan karbon sudah agak rendah. Biasanya terjadi proses diposporisasi. Ini kalau misalnya kita lihat bagaimana reaksi-reaksi yang terjadi di dalam BOF ini. Yang pertama yang bereaksi adalah silikon. Silikon ini akan langsung bereaksi dengan oksigen membentuk SU2. Sesuai dengan diagram miligram yang baru kita lihat di sini. Silikon itu berasinya pering bawah, jadi itu akan bereaksi terlebih dahulu. Jadi silikon yang pering bawah ini, dia akan bereaksi terlebih dahulu menjadi SU2. Nah itu kalau misalnya kita lihat di sini, kemudian lagi ke sini. Begitu silikonnya sudah habis, baru karbonnya itu turun. Karbonnya turun tapi pelan-pelan. Tapi itu dalam, itu cepat di sini, setelah itu baru tidak akan turun dengan cepat. Hingga suatu saat, di bagian sini, ini dikendalikan oleh perpindahan masa. Kalau misalnya di bagian sini, cepat, itu dikendalikan oleh tarju pengusun oksigen. Makin cepat pengusun oksigen, makin cepat terjadi proses diposporisasi. Nah di bagian bawah di sini, karena kandungan dari karbon itu sudah rendah, tidak sampai, kalau misalnya kita lihat tidak sampai lagi ke sini ya. Jadi di sini sudah selesai, karbonnya sudah selesai, jadi dia menunggu karbon dari tempat lain masuk ke situ. Itu juga sama, kalau misalnya karbonnya di sini sudah habis, dia menunggu karbon di tempat lain. Jadi dikendalikan oleh perpindahan masa. Ini seperti ini, seperti asik, karbonnya sudah rendah. Jadi bagian akhir di proses, ini dikendalikan oleh perpindahan masa. Jadi di sini diambil di sekitar 0,04 persen karbon. Di sekitar di sini, karbonnya sudah kecil, 0,04 persen. Di situ dikendalikan oleh perpindahan masa, yang harus diberikan waktu sehingga proses dikarbursasi ini bisa susah. Tapi secara umum juga masih cepat proses dikarbursasi di dalam biof-nya. Manggan, pertama dia turun sedikit, kemudian dia naik lagi. Jadi tidak begitu banyak perubahan di mangan. Di bagian akhir, kandungan mangan di sekitar 0,1 persen. Kalau kita lihat, 0,2 persen, itu maksimum. Kira-kira kandungan karbon di dalam, kan bukan mangan di dalam metal ini. Kemudian fosfor, ini turun, kemudian naik sedikit karena kandungannya tinggi. Setelah itu dia akan turun di bagian akhir di proses. Kemudian tambahkan CKU, dan juga F, E, U dalam steknya sudah tinggi. Kemudian aktivitas oksigen di dalam metalnya juga sudah tinggi. Di situ baru kita bisa mengelangkan fosfor, dan akhir di proses. Di web ini, struktur hilang, tapi sedikit sekali hanya sekitar 5 persen dari struktur ini akan masuk ke dalam stek atau juga membentuk gas. Kemudian kalau misalnya kita lihat dari steknya, steknya itu F, E, U sudah terbentuk di bagian awal. Jadi F, E, U sudah terbentuk di bagian awal. Kemudian kenapa ini F, E, U-nya turun, tidak lain karena CKU-nya larut. Jadi awalnya sudah lama terjauh, tapi CKU masih dalam rasa padat. Jadi memangkan di sini, kemudian ini CKU-nya larut menjadi rasa leleh. Stek itu dia akan menurunkan kadar dari F, E, U-nya. Di bagian akhir proses, begitu karbonnya sudah rendah, F, E, U-nya akan meningkat lagi dalam steknya. Ini tidak bisa dihentari, tetapi begitu kita menggunakan OB, ini biasanya lebih rendah dibandingkan dengan OB-contractor. SIO2 ini di bagian akhir kecil, CKU juga ditambahkan, sehingga pasisitasnya itu berkitar antara 2,5 sampai 4, 4,0. Biasanya kalau misalnya untuk menggunakan proses deposporisasi yang baik, CKU di bagian SIO2 itu di bagian akhir proses itu mendekati 4, sekitar 3,9 atau 3,8. Itu yang diset, ditambahkan CKU untuk mengatur slag-nya yang bisa digunakan untuk proses dari deposporisasi. Kemudian di sini MGU yang digunakan untuk mengatur komposisi slag, terutama untuk tidak adanya refaktori yang aus. Jadi MGU ini bisa ditambahkan supaya refaktori menjadi awet. Supaya dia jendung dalam slag-nya, sehingga refaktori yang terkait dari MGU ini tidak akan atau sedikit yang masuk menjadi slag-nya. Ini dari MGU, dari pengotor yang tadi dari MGU, dari metal-nya ya. Sekali lagi, ini ditambahkan CKU, reflux-nya, dan juga ditambahkan imus reflux-nya. Ini dari metal-nya itu sendiri, dan juga SIO2, dari metal-nya itu masuk juga MGU, dari metal yang tidak bisa dihindari, dia akan masuk ke dalam slag. Makanya yield-nya itu sekitar 95% atau 94%. Masih di atas 93% atau 92%. Nah, FU yang proksidasi juga sedikit. Kemudian ini jenisnya pengaruh dari oxigen blowing rate terhadap dikalkulisasi. Jadi makin besar kita membuskan oxigen-nya, proses dikalkulisasi itu akan melangsung dengan cepat. Biasanya alih ini, diantara 2,2 sampai 3,3 meter kubik, normal meter kubik per menit per ton dari hot metal yang akan dimurnikan. Ini tinggal dikalikan saja. Misalkan hot metal-nya adalah 100 ton, berarti 2,2 x 100, 220 meter kubik per menit. Per jamnya tinggal dikalikan dengan 6. Kita bisa melakukan per jam. Jadi makin besar lajunya, makin tinggi. Ini sekitar 3,3 maksimum, kadang-kadang bisa sampai 3,5 dikalkulisasi. Ini laju pengungusan oxigen tertentu, laju dikalkulisasinya, karbon yang hilangkan persatuan waktu terhadap pengungusan oxigennya. Waktu pengungusan oxigen, jadi pertama kecil, lapa kecil, jadi proses pengilangan dari silikon di sini. Jadi silikon yang keluar, karbonnya belum masih kecil, kemudian silikonnya habis, baru dia seolah-olah rata, karena semua oxigen itu dibuatkan untuk proses dikalkulisasi, kemudian akan berkurang kembali karena prosesnya sudah dipendalikan oleh perpindahan masa di sini. Jadi kalau misalkan oxigen, oxigen itu tidak semuanya bereaksi dengan karbon, dan dikalkan perpindahan masa, ini yang dibuatkan prosesnya lambat, dan di sini juga terjadi banyak kebutuhan dari etik. Jadi di bagian bawah, di sini di bagian akhir proses, jadi prosesnya kadang-kadang sekitar 16 menit atau kurang dari 25 menit, proses dari BWF ini sudah selesai. Di bagian akhir proses, karena karbonnya sudah kurang, oxigen juga akan masuk ke dalam metalnya. Jadi ini karbonnya kurang, karbonnya kurang, kita lihat di satu bar di sini, ini begitu karbonnya kurang, kandungan oxigen dalam metalnya itu akan meningkat. Jadi oksigen terlarut dalam metal itu akan meningkat, oksigen terlarut ini yang sebanding dengan jumlah EPU dalam select-nya. Ini kita lihat proses yang BOP, BOP ini maksudnya basic oxygen plant, atau BOF, yang hanya oksigen dihubungkan dari atas, ini ada di sini. Kemudian kalau misalnya proses yang key BOP atau OBM, yang oksigen dihubungkan dari bagian bawah, ini jumlah oksigen dalam metalnya lebih rendah. Di sini juga yang mengatakan bahwa lebih efektif kita menggunakan proses BOPD atau key BOP ini dibandingkan dengan proses BOP yang di mana oksigen dihubungkan dari atas relaksinya. Jadi ini dari bawah, ini menggunakan oksigen doeng maksudnya. Jumlah dari karbon oxigen terbentuk itu bisa digunakan untuk melihat apakah prosesnya sudah selesai atau bisa digunakan untuk memprediksi seperti apa proses dikabolisasi. Jadi proses dihubungkan oksigen, kita bisa tahu awalnya berapa karbon di sini, berapa proses karbonnya, proses dihubungkan oksigen, oksigen itu akan menjadi, reaksi dengan karbon menjadi CO, CO ini akan keluar ke bagian atas. Kalau misalnya kita punya data dari gas buangnya, kita ambil yang pertama adalah berapa volume dari gas buang yang keluar ini persatuan waktu, kemudian kita tahu komposisi dari gas buang ini, seterusnya kita bisa menghitung berapa banyak karbon yang keluar menjadi pasang gas. Kalau misalnya ini kita ketahui, seterusnya kita bisa memprediksi berapa karbon sisa. Di sini juga kita bisa tahu berapa banyak karbon yang keluar persatuan waktu. Bisa menghitung dekabolisasi, dan juga kita bisa mendapatkan kurva seperti untuk dekabolisasi, dan juga kita bisa memperkerjakan seperti apa kandungan karbon dalam metalnya. Ini adalah satu teknologi yang dikembangkan oleh Simon FI untuk mengetahui apakah dekabolisasi sudah selesai atau belum. Sebenarnya teknik ini bukan teknik yang baru, karena sudah digunakan di zaman dahulu, waktu proses BSM-er, mereka melihat flame atau tidak api di sini. Karena proses yang sekarang ini kan kita tidak bisa lagi melihat flame-nya seperti apa, dan juga lebih teliti, karena kita bisa mengukur. Tidak hanya flame-nya yang kita ukur, tapi kita bisa tahu berapa karbon yang keluar di sini. Jadi sekarang ini prosesnya lebih bagus, lebih baik sekali kalau misalnya kita bisa kombinasikan dari komposiknya dari gas buang ini untuk dikatikan sebagai proses kontrol di bagian atas ini. Kemudian ini karbon dengan oksigen, kesimpangannya yang saya sudah sampaikan. Jadi ini BOP, ini kalau misalnya ada pengaduk di bagian bawah, dia akan menjadi seperti bawah, di gas seperti ini. Jadi ini karbonnya berkurang, kandungan oksigen akan naik dalam metalnya. Kemudian kalau misalnya kita lihat lampshake-nya, begitu karbonnya berkurang, juga FIU lampshake-nya meningkat. Ini akan menyebabkan kenapa kandungan FIU lampshake-nya bisa sampai 30%. Makanya sangat penting sekali, kalau misalnya kita membuat bagiannya adalah high carbon. Tidak perlu karbonnya dikurangi sampai kecil seperti ini. Jadi untuk menyenangkan pospor ya, kalau misalnya bukan untuk menyenangkan pospor, artinya di bawah koma 6% sudah cukup. Di situ kita bisa masukkan FIU yang kecil lampshake-nya. Dengan kata lain, yield dari FIU itu akan meningkat. Tidak banyak FIU yang terbuang masuk lampshake. Dan setelah itu juga kita tidak perlu menambahkan alloy dari karbon lagi. Kalau misalnya kita kurangi sampai rendah, kemudian tambahkan karbon banyak, artinya kita dua kali perugian. Yang pertama, FIU-nya banyak masuk lampshake. Yang kedua, kita butuh biaya untuk menambahkan karbon kembali. Ini proses kita menggunakan bottom steering, kita menggunakan prosluck yang tadinya BOP menjadi LBOP di tengah-tengahnya. Kalau misalnya KBOP itu benar-benar kita menggunakan osgan bottom line. Jadi ada di terangnya. Dengan cara demikian kita bisa menurunkan kadar FIU lampshake-nya, atau dengan kata lain, kita bisa membuat yield dari FIU ini meningkat pada proses pembuatan osgan. Ya, itu mengenai penjelasan reaksi-reaksi yang tadi di BOP. Anda juga harus paham kembali kenapa butuh cooling strap, karena reaksinya langsunglah isotremik. Reaksinya kita sudah lihat tadi, kalau misalnya silikon 0,1%, masukkan panas itu sekitar 33 Tc naik temperaturnya, karbon itu sekitar 11 Tc naik temperaturnya, masih itu sekitar 5 Tc naik temperaturnya. Jadi semua reaksi-reaksi yang itu termik, kita harus menambahkan cooling strap di bagian awal, untuk menjaga temperaturnya di bagian akhir, dan lebih dari 1.700 Tc naik. Ya, 1.030 Tc naik maksimum. Sekarang ini dipertahankan sekitar 1.650 Tc naik atau 1.660 Tc naik, supaya refakturinnya juga menjadi lebih awet. Kemudian bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!